Halo semua, nama ku Ibi, aku mau sharing tentang ceritaku. Aku saat ini berumur 16 tahun dan baru tahun kemarin aku selesai menjalani operasi tumor yang ada di kakiku. Cerita awalnya aku terkena tumor adalah adanya benjulan di kakiku sejak umur 13 tahun waktu aku kelasan SMP. Aku awalnya berpikir itu adalah mata kaki yang pindah atau nambah, tapi ternyata itu bukan. Dan yang menyadari ada benjulan tersebut adalah kakakku. Aku juga awal berpikir itu adalah tulang atau sesuatu yang pindah gitu, tapi ternyata bukan dan aku dibawa ke tukang urut. Dan ternyata aku harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena dari tukang urut itu udah gak bisa handle atau udah gak tau lagi apa yang harus dilakukan. Nah, aku baru cek ke dokter saat kelas 3 SMP dan kondisinya sudah sangat parah. Aku gak bisa jalan dan setiap hari harus ganti perban supaya tetap bersih. Sakit kalau bagian benjolanku itu tersenggol. Dan tumorku juga makin lama membesar dan setiap hari keluar darah. Ternyata aku harus mengurus BPJS dan itu mengalami banyak kendala karena aku harus mengurus rekening dan ada kesalahan nama KTP ayahku dan harus mengurus lagi dari awal. Dan proses inilah yang ngebuat memakan banyak waktu sih sebenarnya. Aku bahkan dimarahin sama dokter karena baru periksa dan mengurus BPJS. Dokter kayak bilang ke aku bahwa, kenapa gak dari awal-awal aja, kenapa gak dari pertama kali tumor ini ada baru dateng gitu. Kenapa baru sekarang ketika udah parah banget. Dan ya aku juga gak tau kan kalau akhirnya bakal seperti ini. Aku dulu juga masih bisa jalan-bisa seperti orang pada umumnya. Ya karena tumor ini aku mengurus BPJS dan segala macemnya. Aku sangat tidak menyangka kalau operasi pertama waktu itu ketika aku masih 15 tahun. Aku takut saat operasi karena ya aku gak ada teman sama siapa-siapa. Cuman ada dokter dan perawat. Dan masuk ruang operasi aku nangis, keluar ruang operasi aku juga nangis. Setelah operasi, aku tinggal di rumah sakit selama 3 hari. Jadi kondisi kakiku sudah digips dan aku gak bisa jalan. Dan selama satu bulan aku pakai tongkat yang dikasih sama saudaraku. Dan jujur ternyata pakai satu tongkat itu capek. Apalagi untuk menopang badan aku, menopang gerak aku. Dan itu capek banget, apalagi capek fisik. Apalagi jarak dari kamarku ke kamar mandi di dapur itu lumayan jauh. Jadi itu sangat-sangat melelahkan. Dan kadang tuh aku sering banget nangis karena capek gitu. Capek itu kayak karena capek badan, capek fisik gitu. Jadi gak gampang untuk beradaptasi sama hal tersebut. Gak gampang untuk beradaptasi ketika memakai tongkat. Akhirnya udah satu bulan operasi dan aku senang banget. Karena aku udah punya banyak rencana untuk aku bisa sekolah. Aku bisa jalan-jalan. Aku bisa ibadah. Aku bisa datang ke komunitasku. Aku bisa datang ke organisasiku gitu. Karena gak ada hambatan apa-apa. Dan aku mikir kayak, wah akhirnya tumorku selama 3 tahun nih udah hilang, udah lepas, udah dibuang gitu. Dan aku seneng banget sama hal tersebut. Lalu aku kontrol. Karena setelah operasi ada kontrol lanjutan. Dan ternyata hasil operasiku diteliti di patologi anatomi. Dan hasilnya tumor ini adalah tumor ganas atau bisa dikatakan sebagai kanker. Aku langsung ngerasa down. Aku nangis. Aku ngerasa kayak, kok ada lagi ya Tuhan? Ini apa lagi? Aku mikir kayak gitu. Aku mikir kayak, kenapa gak udah-udah gitu loh. Dan setelah itu aku diberi waktu satu bulan untuk menunggu luka operasiku itu kering. Namun setelah lukaku ini kering, ternyata ada benjulan lagi yang tumbuh di kakiku. Dan itu tumbuhnya persis di tempat benjulan yang kemarin. Jadi ya benjulan lagi muncul di benjulan yang kemarin udah dioperasi gitu. Dan setelah tau benjulan itu tumbuh lagi, aku dianjurikan untuk melakukan operasi kedua. Tiga bulan setelah operasi yang pertama. Januari aku kontrol untuk operasi kedua dan dapat pengalaman baru tentang swab dan MRI. Karena menurut aku itu satu hal yang baru dan aku berkesempatan. Dan aku tipe orang yang penakut. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini satu pengalaman yang baru gitu. Dan dioperasi kedua ini cukup parah menurutku karena ada daging dan tulang yang harus dibuang. Dan aku juga dipasangin tiga pen di jari kakek kelingking, jari manis, dan bagian tulang yang operasi deket tumor. Luka bekas jahitan pun sampai ke bagian betisku karena daging bagian betis diambil untuk ditaruh di bagian bawah. Aku sangat-sangat khawatir dengan hasil jahitan nantinya. Aku mikir kayak nanti kalau jelek gimana ya karena ada luka jahitan dan bekasnya. Nah, operasi mulai dari pagi sampai sore. Aku ingat banget jam 8 pagi itu aku masuk ruang operasi. Dan aku keluar ruang operasi itu setengah 4 sore. Jadi kebayang seberapa lama aku di ruang operasi. Dan setelah operasi kedua, aku harus dirawat selama 10 hari terbaring di kasur. Dan itu rasanya sangat melelahkan. Mungkin kayak orang-orang mikirnya kayak, ah cuma tiduran di kasur gitu. Tapi jujur menurut aku itu sangat-sangat melelahkan. Dan selama 10 hari itu juga kakiku dipasangnya selang atau alat untuk darahnya tuh gak menggumpal di kaki gitu. Jadi selama waktu itu aku ngerasa gak stabil banget. Aku kadang ngerasa sedih, ngerasa di titik terbawa. Tapi kadang-kadang aku juga merasa bersyukur, merasa senang gitu. Kadang aku merasa down lagi, aku merasa sedih lagi. Dan ya aku cuma bisa tiduran dan gak bisa mengikuti kegiatan apa-apa gitu. Setelah selesai dirawat selama 10 hari, aku senang banget karena akhirnya selang dan alat-alat yang lain mulai dilepas. Dan aku ngerasa senang kalau aku udah bisa turun dari kasur aku sendiri gitu. Dan aku jalan dari bedku ke kamar mandi. Ya walaupun cuma pake satu kaki, kayak lompat-lompat gitu. Di awalnya aku ngerasa senang karena aku pikir sama kayak sebelumnya. Cuman membutuhkan waktu satu bulan. Terus akhirnya aku nanya dong, ini kira-kira durasinya berapa lama? Dan ternyata aku gak boleh jalan selama 3-4 bulan. Aku down lagi, sedih lagi. Aku gak menyangka bahwa tumor ini akan mengganggu aktivitasku. Tapi nyatanya 3-4 bulan itu aku gak boleh jalan. Aku sedih karena aku pengen ketemu teman-teman dan ikut organisasi di sekolah tanpa emang... Karena emang aku ikut organisasi gitu. Dan susah banget adaptasi dengan kondisi seperti ini. Karena hal itu mengganggu kegiatanku di sekolah. Aku harus mengatur posisi dudukku supaya gak melukai kakiku. Akhirnya aku kadang tengkurap karena kakinya gak tertekuk. Aku jadi males belajar. Karena kayak aku mikir, oh yaudahlah aku punya alasan untuk kondisi aku seperti ini. Pasti guru-guru juga ngerti. Dan itu adalah hal yang tidak baik ya. Jadi jangan dicontoh karena aku menggunakan alasan kondisiku untuk males-malasan. Karena aku punya tumor ganas, makanya itu aku harus di kemo. Rasanya banyak banget pikiran-pikiran bercabang di kepalaku. Apalagi tentang efek di kesehatan, badan, dan negative thinking itu banyak banget gitu. Dan aku down lagi di titik ini karena masih umur 15 tahun dan sudah harus kemo. Aku sampai berpikir kayak... Aku gak bisa Tuhan, kenapa harus aku gitu yang kena? Kenapa gak orang lain aja gitu? Kenapa harus aku? Aku mikir aku gak bisa sekolah dan gak bisa mencapai cita-citaku. Jujur aku merasa semua berhenti dan mengganggu hidupku. Aku akan beda sama temen-temen. Aku bakal ketinggalan jauh ketika aku kena tumor. Aku berpikir seperti itu. Aku mikir aku gak bisa sekolah dan gak bisa mencapai cita-citaku. Dan... Aku awalnya gak nerima kondisi ini, jujur. Karena ini bukan satu hal yang mudah dan... Tapi aku mikir bahwa kalau aku gak mau kemuk, aku gimana sembuhnya gitu. Sampai aku bersyukur bertemu dengan orang-orang yang mengubah pola fikirku. Aku tahu aku gak sendirian. Aku lebih positif lagi. Aku berusaha untuk keluar dari rasa down dan menyerahku. Ada banyak adaptasi yang harus dilakukan. Alasanku untuk jadi sehat adalah orang-orang di sekitarku. Aku bersyukur banget di titik ini. Padahal... Dulu aku malu banget pake tongkat. Sampai kadang tuh... Setiap aku pake tongkat... Aku harus nunduk gitu. Supaya tuh orang-orang gak tau kalau... Yang pake tongkat itu si Wibi loh gitu. Aku selalu malu dan aku berusaha menghindar. Aku gak nyaman kalau diliatin orang-orang bahkan temen-temenku sendiri. Intinya aku mau orang lain liat aku tanpa tongkat ya. Aku baik-baik aja gitu. Aku ke dalam kondisi yang baik-baik aja. Motivasi dan semangatku untuk bisa jalan lagi. Karena kata dokter... Bahwa 3-4 bulan lagi untuk bisa jalan. Jadi aku ingat tanggal-tanggalnya dan punya target sembuh. Akhirnya... Setelah dari kontrol ke dokter... Aku diperbolehkan belajar jalan. Aku seneng banget. Dan aku jadi semangat lagi karena... Aku udah sembuh loh. Aku udah bisa jalan lagi gitu. Aku berpikir seperti itu. Dan proses belajar jalan itu gak mudah. Karena setelah 3 bulan kakiku sakit. Akhirnya kakiku jadi kaku. Dan aku merasa bahwa bentukan kaki itu udah gak jelas. Kakiku seperti gak bisa napak secara lurus. Dan kalau ditekan lurus itu sakit. Aku belajar jalan selama 2 minggu pelan-pelan. Aku merasa gak stabil dan gak bisa kontrol diri di waktu ini. Karena kadang aku ngerasa capek. Kadang-kadang nyalain keadaan lagi. Setelah aku bisa menerima semua ini. Aku mikir kalau gak ada tumor ini. Aku gak tau rasanya pakai tongkat. Gak tau pakai perban. Gimana. Gimana harus melawat luka. Jaga kesehatan dan jaga makanan. Walaupun aku menerima hal ini terlambat. Tapi yang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku juga banyak belajar tentang hal baru karena sakit tumor. Belajar tentang rumah sakit. Cara daftar obat. Cara menangani sakit. Aku merasa keren. Aku kayak ngerasa kayak wah aku keren juga nih. Tau hal-hal yang kayak gitu. Dan. Itu. Aku dapatkan karena aku sakit tumor gitu. Dan mungkin sebulan ke depan aku kemo. Supaya tumorku gak menjalar kemana-mana. Aku sekarang lebih bisa menerima sesuatu. Yang terjadi di luar kendali aku. Selama 16 tahun. Aku hidup. Sudah 3 kali masuk ruang operasi. Aku mikir kayak wah keren juga ya. Aku ngerasa kayak. Menjalani hal yang susah. Aku berpikir kalau kemarin lebih susah daripada masa sekarang. Ya masa gak bisa sih. Dan salah satu hal positif yang aku ambil dari kejadian ini. Dan juga hal ini terjadi setangkat. Ada masalah dan pasti ada penyelesaiannya juga. Nah. Ada perbedaan antara aku sebelum pakai tongkat. Saat pakai tongkat. Dan setelah gak pakai tongkat. Wibi sebelumnya pakai tongkat itu gak sabaran. Penakut. Cengeng. Ngambekan. Anti ngobrol sama orang baru. Sifatnya chill. Distan. Gak bisa ditoleril sifatnya. Wibi pakai tongkat itu lebih sabar. Mencoba gak takut lagi. Lebih terbuka ngobrol dengan orang baru. Lebih berani menunjukkan ekspresi. Lebih berani mengutamakan pendapat. Dan Wibi setelah tidak pakai tongkat. Lebih mudah menerima sesuatu. Lebih pelan dan tenang menghadapi masalah. Lebih terbuka. Sabar. Gak cengeng. Lebih jaga kesehatan. Jaga makan. Dan lebih peduli dengan diri kita sendiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.